Untuk meraih swasti sahabat padaba dan penilaian itu tidak hanya pada titik tertentu saja, guna mendapatkan predikat kebifatan sehat, sekolah pun menjadi salah satu indikator hal tersebut. Dan sekolah menengah kejuruan Negeri Satu Tenggara merupakan sekolah yang disambangi oleh tim penilaian terdiri dari Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pertanian dan Ketahanan Penganggara Republik Indonesia. Menurut Alessia Widesduti, tim penilaian Kesehatan Republik Indonesia sudah cukup bagus dengan hal yang luas, namun ada beberapa hal yang belum terpengaruhi seperti tetap boga atau apotek hidup, agar para misuasi swasti yang melahirkan di luar Negeri Satu Tenggara lebih menyenangkan tersebut. Mungkin yang saya sorotin kantin, karena menurut saya kantinnya ini penjamahnya yang mungkin kurang edukasi, kurang diingatkan kembali, seperti kuku yang panjang, kemudian menutup kanan. Alessia Widesduti menambahkan, ada sembilan indikator yang diperlombakan, yakni kawasan pemukiman serana dan prasarana umum sehat, kawasan serana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi, kawasan pariwisata sehat, kawasan industri dan perkantoran sehat, kawasan pertambangan sehat, kawasan hutan sehat, ketahanan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat sehat mandiri, serta kehidupan sosial yang sehat. Dari Tenggarung, Kabupaten Butai Kartanegara, bagian memasang protokol mengaporkan.